Intro Selamat datang kembali di dalam acara ucapan berbahagia dari kotbah di atas bukit Kita akan kembali membaca dari buku kotbah di atas bukit Sebuah buku yang sangat luar biasa, yang sangat indah Yang menceritakan kotbah Yesus di atas bukit Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari buku ini Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga, Tuhan yang baik Pimpin kami Tuhan di saat kami akan merenungkan firman-Mu Biarlah melalui setiap firman ini Kami dapat dibangunkan Kami dapat melihat dengan jelas rencana-Mu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Bukakan pikiran kami Agar kami dapat mengerti dan melakukan setiap firman yang kau inginkan agar kami kerjakan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kita masuk dalam bagian kedua Dari buku kotbah di atas bukit Bagian yang kedua dalam judul ucapan-ucapan berbahagia Kita akan masuk ke dalam ucapan berbahagia yang pertama Dalam Matius 5 ayat 2-3 dikatakan Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka Katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Karena merekalah yang empunya Kerajaan surga Di saat orang banyak menunggu dan menantikan pada saat itu Menantikan bahwa Yesus akan mengumumkan bahwa dia akan menjadi raja Dia akan membawa setiap orang membebaskan mereka dari penjajahan Roma Mereka menunggu hal tersebut Akan tetapi apa kalimat pertama Yesus? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Wah bagian sesuatu yang aneh dan baru Kata-kata ini masuk ke dalam telinga orang banyak yang ingin mengetahuinya Ajaran yang demikian Bertantangan dengan semua yang pernah mereka dapat Dari Imam dan Rabbi Mereka tidak melihat apa-apa di dalamnya Untuk menyanjung kesombongan mereka Dan untuk mendukung pengharapan-pengharapan ambisius mereka Tetapi tentang guru baru ini Ada suatu kuasa yang telah membuat mereka terpesona Wah Sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang banyak mereka dengar Sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para-para Rabbi pada zaman itu Roh Kudus membukakan kepada mereka sesuatu dari makna pelajaran Yang sangat perlu dipelajari umat manusia pada sepanjang zaman Pada zaman Kristus Para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani Doa orang-orang Farisi adalah Ya Tuhan Aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti orang lain Anda bisa lihat di dalam Lukas 18 ayat 11 Mereka mengatakan Tuhan saya bersyukur karena saya tidak seperti si itu yang begini Saya tidak seperti si itu yang begitu Selalu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri Itulah doa dari orang-orang Farisi Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus Ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka Ketika dalam mujizat menanggap ikan Kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan Anda ingat pada saat Yesus meminta Petrus untuk melemparkan jalannya Selama semalaman mereka bekerja Yang adalah para penangkap ikan yang sangat unggul Mereka tidak dapat ikan sama sekali Saat itu apa yang terjadi di saat Kristus menunjukkan kuasanya Petrus tersungkur di kaki jurus selamat Dan berseru dia di dalam Lukas 5 ayat 8 Tuhan pergilah daripada aku Karena aku ini seseorang yang berdosa Begitu juga lah diantara orang banyak yang berkumpul di atas bukit Ada beberapa orang di hadirat kesucian Yesus Mereka merasa bahwa mereka melarat, miskin, buta, dan lanjang Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 17 Dan mereka rindu akan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan Dalam Titus 2 ayat 11 Di dalam jiwa-jiwa ini Kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan Di samping ada orang-orang yang egois Yang selalu membenarkan dirinya Ada juga orang-orang di sana yang tulus Orang-orang yang pada saat mereka melihat kemuliaan Kristus dinyatakan Mereka justru merasakan betapa diri begitu melarat Begitu banyak dosanya Inilah sesuatu yang Yesus katakan di dalam ucapan yang berbahagia tadi Berbahagialah orang yang miskin Yang merasakan kekurangannya di hadapan Tuhan Keterbatasannya Apabila ada seseorang yang merasa bahwa dirinya sudah cukup Dirinya sudah wah, sudah hebat Anda bisa bayangkan apabila dia berada pada posisi itu Dia akan merasa bahwa saya tidak membunuhkan Saya tidak membutuhkan juru selamat Saya cukup dengan apa yang ada pada saya Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat bahaya sekali Kita lanjutkan Tanyakan pertanyaan ini Bagi orang yang merasa sempurna Yang berpikir bahwa dirinya cukup baik Dan puas dengan keadaannya Mereka tidak akan berupaya untuk ikut serta memperoleh kasih karunia Dan kebenaran Kristus Kesombongan tidak merasakan keperluan Dan itu menutup hati terhadap Kristus Dan berkat-berkat tidak terbatas yang dia berikan Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang-orang yang demikian Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri Tidak meminta dengan iman Dan menerima berkat Tuhan Mereka merasa lengkap Itu sebabnya mereka pergi dengan hampah Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka Atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri Mereka lah orang-orang yang menghargai pertolongan Yang dapat diberikan oleh Kristus Mereka itulah yang miskin dihadapan Tuhan Yang dinyatakannya berbahagia Jadi seperti apa orang yang miskin dihadapan Tuhan? Orang yang tidak merasa cukup Orang yang merasakan bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa Tidak merasakan bahwa Tidak ada satu hal pun yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka Apabila Anda Apabila berada di kondisi dimana kita merasa cukup Setiap kali ke gereja Saat ada pendeta yang berkotbah kita bilang Saya tahu dia mau ngomong apa Oh saya bisa begini dan begitu Saat kita merasa kurang Barulah kita mencari Tuhan Saat kita merasa miskin Di hadapan Tuhan Barulah kita meminta dengan iman Anda bisa bayangkan Jika kita memiliki segala sesuatunya Dulu saya berada di dalam posisi itu Saat saya butuh makan Saya gak perlu berdoa minta sama Tuhan untuk punya makan Saat saya mau makan Saya tinggal pergi ke restoran atau tempat makanan Jual makanan Saya hanya perlu pesan Lalu saya bisa bayar dengan uang Kenapa saya harus minta dengan iman? Itu yang terjadi Di dalam kehidupan dari orang-orang falisi Yang hidup di zaman Yesus pada saat itu Mereka merasa bahwa diri mereka tidak kekurangan apa-apa Mereka adalah orang yang luar biasa Yang hebat Sehingga mereka tidak perlu berserah kepada Tuhan Jangan sampai tertipu dengan berbagai doktrin ajaran Yang justru mengatakan bahwa Kita harus menjadi kaya akan finansial Kaya akan rohani Sehingga kita tidak membutuhkan akan Tuhan Di saat kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi Justru kita harus lebih tersungkur sama seperti Petrus Sama seperti Daniel Di saat dia merihat hadirat Tuhan Dia tersungkur Merasakan bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya Kebaikan yang dia punya itu tidak ada apa-apanya Itulah yang terjadi Dalam kehidupan dari murid-murid Yesus Bahkan Yesus sendiri berkata Mengapa engkau katakan bahwa aku baik Anda bisa bayangkan Hanya Tuhan yang baik Dia kembalikan pujian itu kepada Tuhan Bukan untuk dirinya sendiri Siapa yang diampuni Kristus Dia lah yang pertama membuat Menyesal Dan tugas roh kudus lah Menyadarkan orang terhadap dosa Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh roh Tuhan Yang memberikan keyakinan bahwa Tidak ada kebaikan dalam diri mereka Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan Adalah bercampur dengan diri dan dosa Seperti pemungu cukai yang malang itu Mereka berdiri jauh-jauh Tidak berani memandang ke langit Dan berseru ya Tuhan Kasihanilah aku Orang berdosa ini Janji Tuhan Adalah Sekalipun dosamu merah Seperti kermizi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih Seperti buru domba Juga dalam Yeskil 36 Ayat 26 dan 27 Yesus berjanji Aku akan memberikan hati yang baru kepada mu Rohku akan kuberikan Diam di dalam batinmu Inilah kehidupan Dari orang-orang yang setia kepada Kristus Mereka yang justru merasakan bahwa Jika ada sesuatu yang baik yang mereka lakukan Seringkali itu tercampur oleh motif-motif yang buruk Memang kita bukan Berada di dalam bagian untuk menilai motif orang Marilah kita melihat kepada diri kita sendiri Mungkin di saat kita melakukan sebuah kebaikan Ada motif di dalamnya Ada keinginan supaya dipuji Ada keinginan supaya orang tersebut bisa membalaskan kebaikan kita Atau ada keinginan supaya orang itu bisa melihat kita Dan memandang kita dengan Dengan mengatakan Wah dia baik dan lain-lain Seringkali ada motif terselubung di balik aksi kita Kita tidak pernah mengetahuinya Dan kita bukanlah bagian kita untuk menilai motif orang lain Namun sangat indah Janji Tuhan walaupun dosa kita merah Dia akan memutihkannya Walaupun dosa kita sangat-sangat dalam Sangat-sangat tidak masuk akal Tapi Yesus mampu Untuk menganggap semuanya putih Tapi hal itu Sangat membutuhkan kerjasama dari kita bersama dengan Tuhan Ya mungkin Kristus mengampuni kita pada hari ini Di saat kita mengakui dosa kita Tapi apakah kita akan melakukan kesalahan yang sama Tapi jangan takut Di saat kita bergumul dalam kehidupan kita Aduh Tuhan Kayaknya susah untuk meninggalkan dosa kesayangan yang satu ini Yesus berjanji Dia akan memberikan kita hati yang baru Memberikan kita kebiasaan yang baru Sehingga kita tidak akan mau lagi Untuk melakukan hal-hal yang buruk sebelumnya Mengenai miskin di hadapan Tuhan Yesus mengatakan Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Kerajaan ini bukanlah suatu kekuasaan sementara Atau suatu kekuasaan duniawi seperti yang ada zaman sekarang ini Seperti yang diharapkan oleh para pendengar Kristus Kristus mengubukakan kepada manusia Kerajaan rohani dari kasih Rahmat dan kebenarannya Panji pemerintahan Mesias dikenal karena citranya Dari Yesus Jadi pemerintahan Tuhan Dikenal dari karakter Kristus Rakyatnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan Orang-orang yang rendah hati Dianiaya karena kebenaran Jadi kerajaan surga yang Yesus maksudkan Bukanlah sebuah kerajaan surga duniawi Dimana ada kastilnya Ada bangunan besar Ada pilar-pilar Bukan Kerajaannya adalah Orang-orang yang berkumpul Yang memiliki satu karakter dengan dia Inilah kerajaan surga tersebut Sebuah kerajaan dimana orang-orangnya Adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan Orang-orang yang rendah hati Orang-orang yang dianiaya Oleh karena kebenaran Tapi mereka tidak membalas sedikitpun Semua yang merasakan dalamnya Kemiskinan jiwa mereka Yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka Boleh mendapatkan kebenaran dan kekuatan Dengan melihat kepada Yesus Menukarkan kemiskinanmu dengan kekayaan Karunia kerajaannya Kita tidak layak untuk kasih Tuhan Kita tidak layak untuk mendapatkan Pengorbanan yang sebetulnya Yesus lakukan kepada kita Tetapi Kristus jaminan kita Dia layak Dan mampu menyelamatkan semua orang Yang datang kepadanya Bagaimanapun pengalaman kita di masa lalu Betapapun mengecewakan keadaan kita Pada zaman sekarang ini Tapi jika kita mau Untuk datang kepada Yesus Walaupun keadaan kita begitu lemah Tak berdaya dan putus asa Juru selamat kita yang penuh kasih Akan menemui kita Dan akan merangkulkan tangannya Dan jubah kebenarannya Kepada kita Kepada Bapak Bapak yang ada di surga Dia menghadapkan kita Dengan memakaikan jubah putih Yaitu adalah tabiatnya Untuk kepentingan kita Dia memohon kepada Tuhan Anda bisa bayangkan Inilah yang sedang Yesus lakukan Buat kita sekarang Dia hari ini untuk memakaikan kita Jubah putih Yaitu adalah karakternya Tabiatnya Tabiat yang tidak mementingkan diri Yang tidak inginkan kemuliaan duniawi Tabiat yang rendah hati Suka menolong dan mengasihi orang Walaupun kita dianiaya Inilah tabiat Kristus Yang Kristus ingin tanamkan kepada kita Itulah mengapa Setiap konflik dalam hidup kita Di saat ada orang-orang yang menganiaya kita Justru Itu adalah sebuah berkat Karena itu kan melatih kita Untuk memiliki karakter Kristus Dan untuk kepentingan kita pada saat ini Yesus sedang memohon kehadapan Tuhan di surga Dia mengatakan Aku telah mengambil alih Orang-orang yang berdosa Janganlah hendaknya anak yang tidak patuh ini Engkau pandang Yesus mengatakan itu kepada Bapak di surga Janganlah engkau lihat saya Charlie yang berdosa ini Jangan lagi engkau pandang si A, si B, si C yang berdosa ini Tapi pandang aku ya Bapak Janganlah hendaknya Anak-anak yang tidak patuh ini Engkau pandang Tapi biarlah aku Kata Yesus Di saat setan dengan teriakan yang keras Menuntut jiwa kita Setan berteriak menuntut kita Mengatakan Saya tahu Si ini dia pernah melakukan dosa ini Pada jam segini Setan menuntut jiwa kita Mempersalahkan kita Karena dosa yang kita lakukan Mengklaim kita sebagai miliknya Sebagai mangsanya Tetapi Darah Kristus Membela kita Dengan kuasa yang lebih besar Apabila kita Mau mengakui dosa kita Apa yang tidak akan Anda berikan Untuk Tuhan yang seperti itu Untuk curu selamat Untuk curu selamat Yang mau menebus Kita Untuk curu selamat Yang begitu mengasihi kita Yang membela kita Sampai saat ini Agar kita tidak lagi Menjadi milik setan Apa yang tidak akan Anda berikan Untuk Tuhan Seperti itu Apakah menurut Anda Kebiasaan buruk kita Terlalu berat Atau mungkin Ada sifat amarah kita Yang sulit Untuk kita tinggalkan Atau mungkin Keegoisan kita Saudara-saudaraku yang kekasih Tidak ada satu hal pun Yang terlalu berat Bagi Kristus Untuk dia lakukan Bagi kita Yesus pada saat ini Sedang berada Di bilik Maha suci Di surga Untuk membela kita Untuk menyelamatkan kita Dan pilihannya Ada pada kita Apakah kita Akan menyambut Panggilannya Untuk menerima Karakternya Merelakan diri kita Dilatih Dibentuk Bahkan mungkin Dihajar Agar kita Bisa memiliki Karakternya Untuk mengasihi Orang lain Untuk berkorban Bagi orang lain Sama seperti Kristus Telah berkorban Untuk kita Karena Kristus telah Melakukan semuanya itu Saya rindu Untuk melakukan ini Bagi orang lain Juga bagi Anda Bagaimana Dengan pemirsa di rumah Mari kita berdoa Mari kita tenukan kepala Dan mengambil komitmen Pada hari ini Bapak di surga Terima kasih Untuk ucapan Berbahagiamu Kami rindu Engkau Menolong kami Tuhan Untuk bisa Melepaskan diri Dari pemikiran Pemikiran kami Yang jahat Kami rindu Engkau Menolong kami Untuk bisa menjadi Miskin dihadapan Tuhan Untuk melihat Bahwa segala Sesuatu yang Kami punya Mungkin itu Kebaikan kami Sifat baik kami Mungkin Mungkin Kekayaan kami Kepintaran kami Tuhan Agar kami Sadar bahwa Semua itu Bukanlah milik kami Sendiri Tapi adalah Milikmu Tuhan Yang Engkau titipkan Kepada kami Untuk kami Pergunakan Bagi kemuliaan Bagi namamu Tuhan Tolong kami Tuhan Untuk bisa Hidup sama Seperti Engkau hidup Untuk bisa Berkorban Mengasihi Orang lain Mencintai Orang-orang Yang menganiaya kami Sama Seperti Engkau Mengasihi Kami Yang seringkali Menyakitimu Tuhan Mulai dari hari ini Kami rindu Untuk berkomitmen Agar tidak ada Yang lain Tuhan Hanya Engkau Saja Dalam hidup kami Bapak Kami serang Hidup kami Di tanganmu Biarlah segala Sesuatunya Terjadi Sesuai dengan Rencanamu Saja Kami Mengasihimu Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat Beraktifitas Pemirsa Biarlah Setiap Firman Yang kita Pelajari Pada hari ini Dapat kita Hidupkan Agar kita Bisa Mengasihi Orang lain Sama Seperti Krisus Mengasihi Kita Sampai Ketemu Lagi Maranata Terima